Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sudah menyetuji pembangunan dua pasar di Kota Bengkulu untuk dilakukan revitalisasi. Kedua pasar tersebut yakni Pasar Pandorama dan Pasar Baru Koto. Pemerintah kota diminta membuat Detail Engineering Design atau DED untuk revitalisasi kedua pasar tersebut pada 2025 mendatang. Jika DED tersebut sudah selesai, maka Kementerian Perdagangan akan menyalurkan dana pembangunan pasar tahun depan. Dikatakan asisten dua pemerintah kota Bengkulu, Sehmi Aldur, saat ini WPD terkait sudah diminta menyusun perencanaan DED. Untuk Pasar Pandorama, pemerintah kota berencana melakukan pemugaran kawasan terminal dan dalam pasar agar nyaman bagi pedagang dan pembeli. Sedangkan di Pasar Baru Koto akan dipercantik agar para pengunjung yang berbelanja nyaman dan berasa sedang berwisata. Untuk revitalisasi kedua pasar ini diprediksi akan memakan anggaran puluhan bilia rupiah. Di antara dua titik itu kalau tidak salah itu Pasar Panorama dengan Baru Koto itu perencanaannya dimulai tahun 2025 nanti. Bapak artinya kalau perencanaan 2025, pembangunannya kapan itu bisa dibuang? Bisa jadi 2025 mulai. Oh 2025 mulai, tapi dibuat dulu penyusunan? Ya perencanaan dulu. Masihnya puluhan miliar juga kalau dua pasar itu gak ya? Ya saya kira puluhan miliar, gak mungkin revitalisasi itu juta-jutaan kali.